Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah lebih serius menangani munculnya kembali kasus gagal ginjal akut serta meleburkan ego sektoral, sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara Bepom dan Kemenkes. Dalam Forum Dialektika Demokrasi di Ruang Media Center DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9 Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar kasus gagal ginjal akut yang saat ini terjadi harus jadi tanggung jawab bersama dan tidak ada lempar tanggung jawab. Menurut Kurniasih, baik Kemenkes, Bepom, dan Komisi 9 DPR RI harus mencari solusi bersama agar kasus gagal ginjal akut tidak kembali terjadi, karena menurutnya tugas yang paling utama saat ini adalah mencari solusi dalam penanganan kasus gagal ginjal akut serta melakukan tindakan mitigasi agar kasus gagal ginjal akut bisa segera tertangani. Kita fokus pada solusi gitu ya, duduk bareng dan cari solusi, misteri yang belum terungkap ini PR besar daripada ribut di antar lembaga. Kita apa namanya, udah lah, gak usah saling-saling ini gitu ya, tapi ayo duduk bareng, cari solusi, ini misteri harus diungkap, ini jangan sampai ratusan korban lagi berjatuhan di tahun 2023, kemarin kan kita udah 300 sekian kan, jangan sampai 2023 melebihi dari itu, na'udzubillah mindalik gitu. Nah itu yang misteri itu yang harus diungkap, ya apa penyebabnya, kalau memang obat berarti kan ini tanggung jawab siapa, ada PR yang lebih besar daripada kisruh di antara internal lembaga sendiri gitu. Kurniasih menambahkan yang tidak kalah penting, pemerintah harus melindungi dan memberikan jaminan pada anak-anak maupun orang tua yang sudah menjadi korban kasus gagal ginjal akut. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.